Intro KKB Beker Perumahan Guru di Kabupaten Puncak, Papua Ratusan umat budaya Cepura gelar ritual di suci wajah Halo selamat siang pemirsa, selain kedua berita kaji, sejumlah berita dan informasi menarik lainnya juga sudah kita siapkan dari Tongkurang Redaksi AIMIS Papua Bersama saya Rainsi Aksesial, mari kita ikuti berita selengkapnya Intro Pemirsa kembali meneror masyarakat Kabupaten Puncak, kelompok kriminal bersenjata membakar perumahan guru di Kabupaten Puncak Kelompok kriminal bersenjata kembali membakar perumahan guru Sekolah SMA Negeri 1 yang terletak di Kampung Wako, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Pada Jumat 13 Mei malam lalu Kabit Humas Polda, Papua Komis Polisi Ahmad Mustafa Kawal saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa kebakaran tersebut Menurut Kabit Humas Polda, Papua peristiwa tersebut terjadi pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian timur Dimana pos 408 menerima informasi via HT bahwa telah terjadi pembakaran terhadap perumahan guru Sekolah SMA Negeri 1 Ilaga Terima kasih dapatkan menurut masyarakat tadi malam sekitar pukul 19.00 waktu di Kampung Wako, Distrik Ilaga Telah terjadi pembakaran mes guru SMA 1 Kabupaten Puncak Itu yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Setelah dekan-dekan TNI Polri mendapat laporan terhadap adanya kekerasan yang ada di Puncak Ilaga Setelah dekan-dekan TNI Polri langsung melakukan pengecekan di lokasi memang telah terjadi pembakaran di Seragam Saat itu memang kondisi mes dalam keadaan besar Namun kita cukup sesuatu karena itu sebagian fasilitas yang disiapkan untuk mendukung proses belajar-melajar yang ada di Kampung Wako Ya tentu kita tidak asing lagi bahwa KKB selalu melakukan kekerasan demi kekerasan Baik terhadap masyarakat umum, TNI Polri maupun terhadap fasilitas warga yang digunakan oleh masyarakat Terima kasih Tidak juga menambahkan personil Ops, Tamaik Artens dan warga pemerintah tersebut bersama-sama membantu memadamkan api Yang membakar perumahan guru sekolah SMA Negeri 1 Ilaga Dan pada pukul 19.20 waktu Indonesia bagian timur api berhasil dipadamkan Tim Ops, Tamaik Artens juga melakukan patroli di seputaran PT.MTT Ilaga, Kabupaten Puncak Untuk memastikan tidak adanya penggerakan dari kelompok kriminal bersenjata tersebut Fredin Lubang, AYUS, Jepura melaporkan